Hai sulur eh tampak mbok sampai nyubat abu eh ini nyubat lima-lima ne bisa dibayang nah lima-lima nyubat otomatis apa-apa ini resa libat sebenarnya kalau banjir ini nyorkan ngerti ini lagi pembersihan bendungan kali gedung bener ini marak nampingnya banjir saya sampaikan telepol ini berarti ke mengurai bendang kusut ya sepiannya lelah kaya lah eh di garam pengguna rongkuluk ya di garam hai hai eh bisa dibayang nampok sampai birang meter cewek menggunung gijerone sekitar rong meter telung mewah patang meteran ya sampai nampak menggunung patang meter kembingi tekan gana bingi mengharap antek-tekan 10 meter kiwis gari paling dari seprapa tetok ya sampai gari seprapa tetok mau nesaknya eh kewis dibuangi ke Dina di sini apa Dina Senen tuh maaf Dina Senen ke Dina Setu Sabtu Minggu Senen segi Selasa ispatang Dina tetap sampai siap eh eh Oke dari Dinas pengairan petugas balai pede Vsda eh sama sampaiknya saya mok apa pria jauh penggunaan petugas balai ngasuknya kayak gimana nih dan ini nih temen-temen lihat nih ada yang salah sebenernya Hai sehingga salah pejalan kudungnya jenang aneh bendungannya ya di kudungnya jenang tengah mungkin seumpama nih bendungan yang pinggir kan sampai lewat tengah ya semua pro bulbok Hai ngomong bedungannya sakit panik jenang tengah otomatis baju banter lewat tengahnya sampai mampet eh eh jadi ketono sampai ketono terus mengenai 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 tekan kanak kol ini murga di seprapa tesok bingungnya sakitnya kayak untung banget bingungnya banjir yang keteluk orang pake pilihan jadi pertama kan ini banjir banjir wangi banjir wangi sekitar jam rolas campaknya yang kena gue daerah kerakang hal berancang kewangan terus seliling turunik turunan untuk daerah ini orang patiah dampaknya orang nanas nah karena sampai mis nutup ya wangi daerah lor disana banjir gede ya karena talutnya pada jepul kabe nah ya karena sampai wangi pas banjir pertama kan malam senen ya malam senen berarti ini orang salah tanggung tira ya tanggung tira ya tanggung tira ya malam senen itu banjir gede ya nah ya nah sampai habis menggunung lagi ya nah ternyata dinasana ini hujan tersepanget hujan tersepanget hujan tersepanget akhirnya apa yang terjadi dina selasana dina selasana banjir maning karena hujan dari sore sampai pagi ya dina banjir mulai jam 5 teka sampai surut itu sekitar ya di Wonosari sekitar jam 8 pagi di Somalangus Sumberhati sama malam untuk Proorjo Tanah Sari itu surutnya hari Rabu besoknya lagi ya ini salah satu penyebabnya sampah yang menggunung ya sepertinya sampah keuntungannya kesempat kabe ya jadi ini kayak gini namulanya kita dulur kabe ya kita buang sampah aja yang kali ya mesti demek salah sejini penyebab banjir apa jalan ya karena kurang kesadaran membuang sampah sembarangan ini kayak gini belas boh next bagian yang sesakipan ini yang bendungan sih dari jinas pangeran sendiri ya yang bersih dari jinas jadi bukan dari warga setempat karena berisiko dan membahayakan berarti ini yang pada bersina yang disini seahli-ahli yang memang ditunjuk dari pemerintah keujian pengairan di kotong royong ini kebupaten kebumen pokoknya itu yang mengenai kabe mengurusi bendungan yang mampet sampah bisa dihitung ya sekarang ini ini yang dilengkapi 5 6 6 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12 13 15 15 15 salah setelah selawai anak telung puluhan pung ya telung puluhan Wong casing garap Hai keren orang segera dibuang reaksi konek anak hutan gede maning banjir maning banjir cerom gede maning ya nek buta cilik sih seneng banjir tapi pengguna terkasar aja boleh duit raja kerja ya terasa madang ya pokoknya aja seneng buang sampah nangkali yang udara gampang biung buang kotakan laut enaknya juga terus ya kayak gede dine Oh banjir maning banjir maning Hai ketahun kita masuk ke banjir paling gede biasanya sing lebih rumah gue banjirnya paling ngukur si jiloro teluk nah minggi nangwono khususnya desa monosari ndah bisa monosari khususnya pendukungan ponerosik karobosulcen itu hampir 70% lah ya 70% banyaknya belum rumah bisa dibayangkan bok banjirnya gede kaya apa rata-rata berkisar sing lebih rumah berkisar dari mata kaki sampai tekan dengkul ya habis temen ini ngorong anaknya ya ya daerah kono itu rokor jauh jauh rata-rata nanggir rumah itu bisa sekitar satu meter di luar itu satu setengah kemarin banyak yang dimusikkan kenang-kenang ya langsung melangu juga berbaik sekitar satu meter sampai satu setengah selama aku nangwono sehari ini bisa dibilang banjir paling gede setelah 20 tahun lebih setelah 20 tahun lebih mungkin temen-temen ngerti ya nang daerah suruh turunan ini dampaknya sangat mengerikan ya akhir-akhir rumah yang pada perusahaan ya anak warung nyaya mabrol hilang ngantek sumpitnya dikulati si jiperan anak-anaknya berbagai hilang padahal gongre semipermanen ngocor-coran bisa ambrol ambrol kabe hilang kabe ngantek bakulnya ngomong boleh sumpit si jiperan ketemu hilang kabe ya kita akan ke sore kayaknya ya tetep orang Lampung karena pakai tenaga manusia harusnya sih udah nih ya nganggau bego tapi karena bego nera bisa melebung ini ya jizirah bisa melebung singkeloro karena banjirnya jero jadi orang mungkin memanfaatkan bego ya alhasil seperti ini memanfaatannya atau bersih naik menganggut tenaga manusia semoga baik korana banjir maning ya aman bis mungkin ego bedisnya setelur jangan lupa nanti semoga desa kami ya aman dari banjir desa-desa lain juga khususnya di sepanjang sungai adung bener enak-enak ini jenis player ya ya Oke terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye